Seperti yang gue bahas di video sebelumnya, suara seksofon itu berisik dan gue susah untuk latihan. Nah, itu problem yang gue alami ketika gue latihan seksofon. So, di video kali ini gue akan bahas tentang Yamaha Digital Seksofon YDS-120. Video ini akan gue bagi jadi 5 chapter. Yang pertama adalah overview part-part dari YDS-120. Yang kedua adalah voice, jadi suara yang ada di YDS-120. Chapter 3 itu mengenai fitur. Chapter 4 itu mengenai kelebihan dan kekurangan di YDS-120. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apakah gue rekomen untuk YDS-120 ini khususnya untuk pemula atau enggak? So, kita masuk ke chapter 1. Oke, di chapter 1 gue akan bahas tentang overview dan part-part dari Yamaha Digital Seksofon YDS-120. Pertama, di sini ada keterangan. Ini tertulis for European countries, manufacturer Yamaha Corporation, importer European Union. Ini ada Jerman sama United Kingdom. Terus, di sebelahnya ada Yamaha Digital Seksofon model YDS-120. Terus, di sini ada keterangan baterai. Baterainya itu yang dipakai itu 1,5V dikali 4 alkaline size triple A. Kemudian 1,2V kali 4. Ini MH size triple A. Gue enggak ngerti. Alkaline ini mungkin yang baterai alkaline biasa. Kemudian nih, MH ini apakah baterai rechargeable atau gimana, gue juga kurang paham. Kemudian di sebelahnya ada nomor seri sama made in Indonesia. Jadi kemungkinan Seksofon ini adalah buatan Indonesia yang dipasarkan untuk negara-negara di Eropa. Cuma, gue enggak tahu kenapa. Gue beli dari Tokopedia dan gue dapat barangnya ini. Untuk build quality-nya sendiri, dia plastik. Dia dari plastik. Jadi ini coba gue ketok. Ini plastik. Ini semua bahannya plastik. Kecuali mungkin kayak baut-bautnya ini besi. Cuma yang lainnya, overall, semua dari plastik. Nah, terus di sini ada mouthpiece. Mouthpiece ini sebenarnya cuma pemanis doang. Dia bukan mouthpiece kayak Seksofon konvensional. Jadi ini enggak pakai read. Hanya plastik aja. Kayak pianika. Untuk mouthpiece-nya ini bisa dilepas. Terus di bawah sini ada tombol power. Ini ada LCD. Terus di sini ada tombol up and down untuk pilih suara. Di sini ada volume. Ini ada tombol function. Yang gunanya untuk memudahkan kita untuk ganti suara ke jenis yang berbeda. Misalkan dari Seksofon alto ke tenor atau tenor ke sopran itu akan lebih mudah. Ini ada thumb rest. Di atasnya ada octave key. Kemudian di bawahnya ada low key untuk nada A rendah. Terus ini adalah tempat baterai. Ini bukanya begini. Nah, ini ada 4x A3. Terus di sini ada buat cantolan neck strap. Ini ada thumb rest sebelah kanan. Dan di sini ini ada tombol bending. Kalau di Seksofon konvensional, bending atau vibrato itu dikontrol melalui read. Cuma kalau di Digital Seksofon dia ada tombolnya sendiri untuk bending. Dan ini bisa diatur untuk velocity juga, untuk expression dan lain sebagainya. Oke, so di bawah ada speaker dan ada lubang untuk buang aliran udara. So, itu aja untuk part-part yang ada di YDS 120. Terus kita coba suara yang ada di YDS 120. Kita mulai dari nyalain Seksofonnya. Gue di sini akan pake kabel micro USB. Ini untuk Android yang mode lama ya. Kita coba colok di sini. Oke, udah kecolok. Tombol power. A ini menunjukkan seksofon alto. Dia dari A. Alto suara 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai dengan 16, 17, sampai 17. Kemudian pencet sekali lagi, udah masuk ke S. Soprano. Soprano ada 13 suara. Suara, terus tenor, ini T, cuma bentuknya kayak 7 kebalik. Sampai T, 15. Jadi alto 17, sopran 13, tenor 15. Itu totalnya udah 35. 35. Kemudian ada bariton, 1 sampai... 11. 35 tambah 11, 46. Kemudian ada C. Ini C kayaknya custom ya. C1 sampai... C1 sampai 17. Jadi 46 tambah 17, 63. Oke, jadi ada 63 suara. Dan U ini adalah user, di mana kita bisa custom si suaranya dengan aplikasi yang ada di Android atau iPhone atau iOS. untuk volume-nya, volume-nya ini ada 15 level dari 1, dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 15. Kalau udah lebih dari 15, dia udah mentok. Oh, D ini apa ya? Over kali ya. Oke, itu untuk tombolnya. Kemudian ada Fn. Jadi kalau kita pencet Fn, ini dia akan langsung dari alto, langsung ke sopran, tenor, bariton, custom, user. Nah, kemudian setelah U20, ini ada CRL. Ini adalah mode di mana sexophone ini bisa digunakan sebagai MIDI controller. Ketika ditiup, nggak akan ada suaranya. Suaranya itu muncul dari DAW atau Digital Audio Workstation, itu software tambahan yang ada di laptop atau di Android atau iOS. Jadi suaranya bisa custom sesuai dengan settingan software-nya. Oke, untuk matinya, kita tinggal tekan tombol power agak lama, sekitar 2 detik lepas. Terima kasih telah menonton! 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 gue, favorit gue adalah S7 sama S11 karena suara soprano nya itu menurut gue, walaupun masih jauh dari yang aslinya udah mendekati natural. Sekarang kita masuk ke chapter 3 mengenai fitur dari YDS S120. Selain sound, berbagai sound yang udah kita coba tadi yang paling gue suka adalah dia bisa dipakai sebagai MIDI controller. Jadi gue mau nyobain pake sound yang ada di software oke sekarang gue mau nunjukin ini gue pake mixcraft track 2 ini adalah suara gue sekarang gue akan pake track 1 untuk mainin YDS120 jadi pertama gue harus pindahin dia ke mode suara yang CRL oke oke dia masih belum bunyi gue gak tau kenapa oke tadi gue coba matiin dulu suara gue gue harus stop terus gue setting si track yang MIDI ini nah jadi sekarang gue ngerekam ada 2 track 2 sama track 1 track 1 ini gue pake buat MIDI gue coba untuk tiup ya wow gak bisa kenapa ya oh bisa sorry dia ada tandanya disini nih dia keluar ya nah ini bisa diubah-ubah suaranya misalkan gue mau suara akordion nah itu yang gue maksud ini sebagai MIDI controller jadi suaranya gak terbatas hanya yang ada di YDS120 aja tapi kita bisa pake suara-suara lain yang ada di software nah sekarang gue mau coba pake suara seksophon oke dia agak berat nah ini ini suara seksophon yang biasa gue pake untuk cover di instagram oke jadi itu fitur MIDI controller yang ada di YDS120 ada satu fitur lagi dari YDS120 ini yaitu dia ada aplikasi aplikasinya namanya YDS controller dia ada di iOS dan di Android kayak gini tapi ini akan gue bahas di video selanjutnya karena takutnya video ini udah kepanjangan so kita masuk ke chapter 4 kelebihan dan kekurangan dari YDS120 ini yang pertama menurut gue adalah suaranya kurang natural jadi sayang banget kenapa Yamaha bikin YDS120 ini dengan suara yang terlalu apa ya menurut gue terlalu terlalu pianika lah gitu jadi suaranya kurang natural terus speakernya kalau kita main sendiri oke tapi kalau kita main ngejam-ngejam sama piano atau sama gitar speakernya menurut gue kurang kenceng jadi harus ada tambahan speaker lagi dan itu agak ribet karena Saxo 7 ini juga gak ada bluetoothnya ribet kalau harus pake kabel-kabel dan untuk perform rasanya gak mungkin bisa tapi hampir gak mungkin kalau kita harus perform pake kabel USB kayak gini terus colok coloknya kemana ya ke powerbank atau kemana atau kalau mau pake baterai cuman kalau baterainya abis ketika perform itu ribet juga kalau pake kabel gini menurut gue gak gak efisien gitu terus yang keempat subscribe dulu yang keempat bahannya itu dari plastik jadi apa ya kesannya gak solid dan menurut gue ringkih gitu kalau untuk bodinya ini mungkin oke ya plastik tapi untuk tombol-tombolnya ini loh dia nah yang tadi gue bahas untuk bandingnya untuk bandingnya juga terlalu artifisial terlalu buatan gitu jadi gak natural terus yang keenam feel untuk niubnya itu beda sama saxophone konvensional yang ketujuh musik yang masuk ke aux in ini gak bisa didengar kalau kita gak colok earphone jadi kalau kita mainin pake kalau kita mainin tanpa earphone itu suaranya gak keluar di speaker jadi yang keluar di speaker adalah suara saxophone yang kita tiup aja tapi musiknya gak ada kalau kita colok earphone baru kita denger dua-duanya suara saxophone dan suara musik yang masuk dari aux in itu untuk kekurangannya sementara untuk kelebihannya adalah YDS 120 bisa dimainin kapanpun dimanapun karena ini enteng banget ini enteng banget dan kita bisa mainin pake earphone ataupun pake volume yang kecil jadi gak ganggu siapapun terus yang kedua ini favorit gue YDS 120 ini bisa dijadiin sebagai MIDI controller jadi gue gak harus rely on suara saxophone yang ada disini gue gak pake suara saxophone bawaannya tapi gue pake tambahan software untuk menghasilkan sound yang gue pengen kelebihan yang ketiga justru dia gak pake read menurut gue ini bisa hemat budget kenapa? karena anggap aja satu read itu gue pake pandorin misalkan harga satu read 60 ribu misalkan dan gue harus ganti setiap seminggu atau dua minggu sekali gitu kalau gue latihan tiap hari berarti kan sebulan itu 120 ribu dan kalau setahun itu 1,4 juta 1,44 juta jadi kalau gue pake digital saxophone gue bisa hemat biaya sampai dengan 1,4 juta setahun yang keempat karena mod piece ini cuma pemanis jadi kalian gak perlu ribet-ribet gak perlu pusing-pusing untuk upgrade mod piece apa gitu jadi pake aja yang udah dikasih udah selesai gak perlu upgrade apapun gitu gak perlu upgrade ligatur juga gitu nah terus untuk pemula gak perlu ribet-ribet mikirin embossure karena mau gimana pun bentuk mulutnya mau kuat atau enggak ototnya kalian bisa langsung niup nada yang ada disini sesuai dengan yang kalian ekspektasikan beda sama saxophone konvensional terus berikutnya adalah low register nada misalkan C C B itu gampang ditiup gak ada beda jadi semua nada bisa ditiup dengan effortless so kita masuk chapter 5 summary dari ini semua apakah gue rekomen atau enggak jawabannya adalah yes gue rekomen gini walaupun banyak kekurangannya kekurangannya lebih banyak emang daripada kelebihannya tadi kalau gak salah kekurangannya itu ada 7 kelebihannya itu ada 6 menurut gue gue cukup puas dan gue highly recommend untuk kalian pemula beli digital saxophone YDS 120 ini tapi yang perlu diingat adalah dengan pakai YDS 120 ini kalian gak bisa lihatin embossure tapi menurut gue gue pribadi kalau kita udah nyaman sama digital saxophone ngapain harus mikirin embossure lagi so itu aja untuk video review YDS 120 semoga bermanfaat dan silahkan di like kalau suka videonya kalau gak suka silahkan dislike sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati